Kita masuk ke berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ajib Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 13 Juni kemarin. Pertemuan Prabowo Subianto dan Owen Jenkins ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan Indonesia dan Inggris. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, yaitu Owen Jenkins, di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin kemarin. Pertemuan Prabowo Subianto dan Owen Jenkins ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan Indonesia dan Inggris. Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto terlebih dahulu menggelar lawatan kenegaraan dengan Menteri Pertahanan Inggris, Hon Ben Wallace, MP, pada tahun 2021 lalu. Saling mengunjungi kedua pejabat tinggi negara ini, menjadi bukti bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Inggris secara umum berjalan sangat baik, terutama pada bidang pertahanan. Di bidang pertahanan sendiri, Indonesia dan Inggris telah memiliki forum dialog pertahanan yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu Joint Defense Corporation Dialog sejak 2019. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenkins, mengakui bahwa pertahanan telah membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat antara pemerintah Inggris dan Indonesia. Baginya, Indonesia merupakan negara yang dapat diandalkan dalam keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pada pertemuan kali ini, Owen Jenkins turut memperkenalkan Richard Graham, yang merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris bidang perdagangan Indonesia dan ASEAN yang dikenal sebagai politisi konservatif Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!